PEMBICARA 1 PEMBICARA 5 hingga 100 mm per hari masih melanda kota Waringin Timur. Seperti dalam dua hari terakhir, yakni Jumat dan Sabtu, hujan lebat menggunyur kota Sampit. Hujan ini juga terjadi secara merata hampir di seluruh wilayah kota Waringin Timur. BMKG Bandara Haji Asan Sampit menyebut, hujan yang terjadi di musim kemarau ini bukan hasil hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca. Melainkan karena adanya anomali atau gangguan cuaca. Anomali cuaca telah terjadi sejak awal Juli dan masih berlangsung hingga sekarang. Diperkirakan cuaca akan kembali normal memasuki dasarian 3 atau 10 hari terakhir di bulan Juli. Ini tetap musim kemarau, cuman yang terjadi ini beberapa hari terjadi ini adalah anomali. Ada gangguan-gangguan secara atmosfer bumi yang mengalami gangguan. Dan gangguan itu jangka pendek, tidak lama. Di dasarian kedua ini sampai tanggal 30-20 Juli nanti masih terdapat hujan di beberapa daerah, terutama di daerah wilayah bagian utara. Berarti masuk dasarian ketiga mulai menurun? Mulai menurun lagi nanti di dasarian ketiga dari 20-31 ini sudah rendah ya. Puncak kemarau kayaknya bergeser ya mas. Kalau update-an dari ini sih sampai bulan Agustus ini masih rendah. Jadi istilahnya bulan Agustus kita masih warning sih untuk tukar hutla gitu. Dengan adanya anomali cuaca, puncak musim kemarau di Kabupaten Kota Waringin Timur yang awalnya diprediksi terjadi pada bulan Juli, kemungkinan akan mengalami pergeseran hingga bulan Agustus. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin, Pelaporkan.